Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein, mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagai mana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit Setiap satu mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah, atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil, bicon cup, atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit. Sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin, dan adanya pada plasma darah. Leukosit Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi dua. Yaitu, granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutropil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragment sel yang diproduksi di dalam sum-sum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragment-fragment sel. Trombosit mengandung protein aktin dan myosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.